Part 11 Setelah Gui Gokja membawa sebuah peti dan membukanya, Gung Saheun pun terkejut, karena benda yang ada di dalam peti tersebut adalah peledak, serta bertanya-tanya kenapa Gui Gokja bisa mendapatkan peledak tersebut, sedangkan oleh hukum federal, bahan peledak hanya boleh digunakan oleh militer, dan Gui Gokja menjawab, walaupun peledak tersebut dilarang oleh hukum, tapi kalau sejumlah kecil masih bisa diperbolehkan, meski mendapatkannya Gui Gokja harus bersusah payah, serta berkata kalau para pejabat sudah mulai mengambil tindakan. Gung Saheun berkata, meski begitu, kem musuh sangatlah luas, tapi Gui Gokja berkata, jika sebagian dari kem musuh dapat dilumpuhkan, sisanya tidak akan bisa bertempur dengan baik, tetapi salah satu orang yang mengikuti pertemuan tersebut berkata, kalau itu tidak menjamin kemenangan untuk mereka, karena keluarga Namgung yang sudah mempunyai reputasi yang sangat hebat, mungkin mereka akan mendapatkan kerugian yang besar, dan diketahui, orang yang berbicara tersebut adalah pemimpin terhormat korps penebas darah, Naeng Ak, dan Gung Saheun pun bersependapat, karena keluarga Namgung yang secara tradisional menjadi keluarga bangsawan selama lebih dari 500 tahun, dia berpikir kalau akan sulit untuk melawannya. Lalu, Mok Saheuk berkata, kalau dia akan mengurus bagian depan, dan dua bersaudara bermuka seram berkata kalau mereka akan mengurus bagian kiri, dan Naeng Ak berkata kalau dia yang akan mengurus bagian kanan, tetapi, Gui Gokja tak memperbolehkan Naeng Ak untuk pergi, karena korps penebas darah ada pasukan utama istana Paceon, jadi Naeng Ak tak diperbolehkan untuk menyerang di awal, karena tugas korps penebas darah harus menghabisi musuh di saat terakhir, serta berkata, kalau pengawal akan memimpin para murid dari jalur gelap untuk menyerang. Di saat Gung Saheun berkata kalau istana Paceon sudah menyatukan klan jalur gelap yang mengartikan kalau mereka sudah menjadi bawahan istana, tak berselang lama salah satu prajurit datang untuk memberikan sebuah pesan yang dikirimkan dari utara oleh agen bayangan, dan setelah Gui Gokja mengambil dan membacanya, Gui Gokja pun terkejut, karena koalisi dari Light Path sedang mengumpulkan pasukan, dan partai besar telah turun dari kapal mereka setelah melewati sungai Yangse. Gung Saheun yang mendengar itu pun lalu berkata, meski mereka datang, mereka tidak akan merubah apapun, tetapi meski begitu, mereka mungkin akan sedikit mengganggu dalam rencana yang sudah mereka buat, tetapi, Gui Gokja malah berkata kalau itu adalah kesempatan yang bagus, karena jika mereka tanpa alasan bergerak untuk membantu keluarga Namgung, pasukan Gui Gokja tinggal menunggu untuk menyergap dan menyerang mereka. Mok Sahyuk lalu berkata, kalau dia akan pergi melawan partai besar untuk memusnahkan mereka, dan Gung Saheun pun mengingatkan Mok Sahyuk untuk berhati-hati, karena partai besar menurutnya cukup hebat, kemudian bertanya kepada Mok Sahyuk apakah dirinya percaya diri, dan Mok Sahyuk menjawab, kalau soal percaya diri dia tidak terlalu, tetapi kalau dengan keyakinan dia sangat yakin, dan Gung Saheun pun mempercayakan tugas tersebut kepadanya setelah mendengar jawaban dari Mok Sahyuk, serta Gui Gokja berkata kepada Mok Sahyuk untuk membawa grup busur darah. Grup busur darah, dengan baju zirah merah, mereka menggunakan busur lima kaki yang kuat dan panah baja, dengan sepuluh orang dalam satu grup, mereka bisa dengan bebas menggunakan tembakan cepat atau tembakan singkat, yang membuat mereka menjadi batalion pemanah yang tidak terlihat. Mok Sahyuk pun menerima apa yang telah Gui Gokja tawarkan kepadanya, serta Heon Wong Gang berkata, kalau dia akan berkeliling memburu pasukan bantuan. Setelah beberapa waktu berlalu setelah selesainya rapat mereka, di salah satu tempat terlihat sekelompok orang yang sedang berlari, dan salah satu bawahan dari pemimpin kelompok tersebut berkata kepadanya, kalau para prajurit semuanya sudah lelah dan meminta izin kepada pemimpinnya untuk beristirahat sebentar. Tetapi pemimpin dari kelompok tersebut berkata, jika mereka beristirahat, mereka tidak akan bisa tepat waktu, dan jika mereka berlari untuk satu jam lagi, mereka akan sampai di markas militer, dan diketahui, nama dari kelompok tersebut adalah tangan hantu beracun, yang dipimpin oleh Mamu Baik. Dan tak berselang lama, dia pun dikejutkan oleh anak buahnya yang ada di belakang terkena serangan, dan saat serangan tersebut membunuh salah satu bawahannya kembali, Mamu Baik pun menyuruh anak buahnya untuk membentuk sebuah lingkaran dan mencari musuh yang menyerang mereka, dan salah satu anak buahnya yang melihat rekannya mati. Dia pun berkata kepada Mamu Baik, kalau rekannya mati dikarenakan semacam senjata yang dilapisi racun, kemudian Mamu Baik berteriak bertanya siapa yang menyerang mereka dan menyuruhnya berhenti untuk bersembunyi seperti pengecut. Tetapi serangan itu muncul kembali, namun Mamu Baik bisa memblok serangan tersebut, tetapi berbeda dengan anak buahnya yang mulai berjatuhan oleh serangan tersebut, sehingga membuatnya marah dan berkata kepada mereka yang menyerang untuk segera keluar dan melawannya dengan adil. Akhirnya, mereka yang menyerang kelompok Mamu Baik pun muncul dari semak-semak, dan Mamu Baik pun bertanya siapa mereka, dan salah satu dari mereka memperkenalkan dirinya, yang diketahui dia adalah Jin Ah, dari keluarga Namgung. Jin Ah lalu berkata kepada Mamu Baik, kalau tempat tersebut akan menjadi makamnya, serta berkata kepada semua pasukannya kalau mereka juga akan mati di tempat tersebut, dan di sisi Mamu Baik, dia yang mendengar perkataan Jin Ah pun membalas dengan berkata kalau Jin Ah sangatlah arogan, kemudian berkata kepada para anak buahnya untuk bertarung sampai mati, dan akhirnya pertarungan mereka pun dimulai. Salah satu orang yang berada di kelompok Jin Ah yang bernama Huan Bo Jang dari keluarga Huan Bo pun menyerang salah satu bawahan Mamu Baik dengan teknik keluarganya, sehingga membuat orang tersebut terhempas, dan orang-orang di sekitarnya pun mengalami hal yang sama karena efek dari serangannya tersebut, yang membuat Mamu Baik terkejut, karena dia tahu, kalau serangan itu adalah teknik dari seni telapak petir milik keluarga Huan Bo. Mamu Baik yang mengetahui kalau terkena serangan tersebut akan sangat membahayakan, dia pun memerintahkan anak buahnya untuk membuat sebuah jalur kabur ke arah kiri, dan saat mereka melakukannya, salah seorang pun datang, dan diketahui dia adalah Huan Bo Yong adik dari Huan Bo Jang, dan langsung bergerak dengan cepat menebas mereka semua, dan di sisi lain, dua saudara dari klan Peng, mereka pun memulai membabi buta menyerang pasukan Mamu Baik, sehingga membuat Mamu Baik tak percaya apa yang sudah mereka perbuat kepada pasukannya, dan berpikir, kalau tempat tersebut akan menjadi makam untuknya. Setelah beberapa waktu berlalu, dalam pertarungan tersebut pun menyisakan Mamu Baik seorang diri, dan saat Jin Ah berkata kalau anak buah Mamu Baik sudah menunggunya di akhirat, Mamu Baik pun bergerak dengan cepat dengan menggunakan teknik pedang neraka manusia, dan langsung menyerang Jin Ah, tapi Jin Ah masih bisa menghindari serangan tersebut, dan saat serangan keduanya dilancarkan, Jin Ah pun masih bisa menghindarinya, dan di sisi Mamu Baik yang mengira kalau Jin Ah sudah tak bisa menghindari serangan yang akan dilancarkan selanjutnya, Jin Ah pun ternyata masih bisa menghindari serangan tersebut, dan karena serangannya bisa dihindari dengan mudah oleh Jin Ah, Mamu Baik pun mencoba untuk melarikan diri, tapi Jin Ah yang melihat itu pun tak membiarkannya dan langsung menebas Mamu Baik, sekaligus mengakhiri dari pertempuran tersebut. Setelah pertempuran selesai, salah satu pria dari klan Peng pun bersyukur, karena pertempuran tersebut bisa diakhiri dengan sangat mudah, kemudian Jin Ah berterima kasih kepada semuanya atas kerjasama dari mereka semua, dan di sisi Huan Boyong, dia berkata kalau pertempuran tersebut bisa dimenangkan dengan mudah dikarenakan musuh sudah kelelahan, dan pria dari klan Peng pun bersependapat sambil dengan muka yang tersipu malu. Adiknya yang belum diketahui pun mencoba untuk menggoda kakaknya, apakah dia menyukai nona Huan Boyong, dan Huan Boyong yang mendengar itu pun ikut tersipu malu, serta kakak dari klan Peng yang mencoba menyangkalnya, tapi dengan muka yang sama seperti Huan Boyong. Di saat orang-orang yang lain ikut menggodanya yang membuat semuanya tertawa, tak berselang lama mereka pun dikejutkan oleh seseorang yang berkata kepada kelompok Jin Ah untuk tertawa terakhir kalinya sebelum mereka mati, dan saat Jin Ah bertanya siapa orang tersebut, orang itu pun muncul yang diketahui, dia adalah Huan Wongong dengan para anak buahnya. Huan Wongong yang berkata kalau tidak sia-sia dia telah menyisir area tersebut untuk mencari musuh dan akhirnya menemukan kelompok Jin Ah, Huan Boyong yang melihat Heon Wongang pun bertanya, apakah dia adalah pedang Yan Luo Wang Heon Wongang, sehingga membuat Jin Ah dan yang lainnya terkejut setelah mendengar nama tersebut, dan Heon Wongang pun membenarkan hal itu. Pedang Yan Luo Gang Heon Wongang, besar dalam grup pemulihan pedang Dark Path, dia diasingkan dari Gang Ho pada umur 20 tahun, dia adalah sosok legendaris yang hanya tunduk pada pemimpin istana Paceon, Gu Yangpong, seni pedang Yan Luo Wang miliknya bahkan telah mempesona Gu Yangpong, meskipun dia dari jalur kegelapan dan penjaga istana Paceon, sifatnya yang megah dan setia telah mendapatkan pengakuannya sebagai pejuang sejati, bahkan di dalam Light Path. Di saat Jin Ah sedang berkata dalam hatinya, kalau semangat Heon Wongang yang meluap-luap membuat suasana mencekam, Heon Wongang berkata, kalau dia tidak ingin menyakiti para anak muda dan menyuruh Jin Ah dan kelompoknya untuk menyerah, serta berkata kalau dia akan menjamin nyawa mereka kalau mereka atau kelompok Jin Ah menyerahkan diri. Tetapi Jin Ah, sambil mencabut pedang dari sarungnya, dia berkata, kalau meski dia dan kelompoknya akan mati, mereka tidak akan menyerah. Heon Wongang yang mendengar itu pun berkata, kalau sepertinya dia tidak punya pilihan untuk melawan kelompok Jin Ah, serta mengapresiasi kelompok Jin Ah yang tak gentar dan memilih untuk bertarung. Kemudian Heon Wongang mempersilahkan kepada kelompok Jin Ah, siapa yang akan terlebih dahulu untuk melawannya. Jin Ah yang menyadari kalau Heon Wongang memiliki ketenangan yang kuat. Meski begitu, dia pun berpendapat kalau dia masih punya kesempatan untuk menang, karena dia terlahir dari keturunan terhebat Faxi Miung Moon. Kemudian Jin Ah pun memperkenalkan serta berkata kalau dia anak dari Namgungga. Heon Wongang yang mengetahui kalau Jin Ah adalah cucunya dari Geomseong ayah dari ayahnya Jin Ah, dia pun berkata kalau dia adalah penggemar rahasia dari Geomseong, serta berkata kalau suatu kehormatan bisa bertemu dengan salah satu keturunan Geomseong. Setelah mereka bersiap-siap, Jin Ah mengetahui kalau lawan yang ia lawan adalah salah seorang yang dikenal sebagai salah satu pendekar terhebat. Dia pun berkata kalau dia tidak boleh membuat kesalahan sekecil apapun melawan Heon Wongang. Kemudian Jin Ah pun mengeluarkan teknik seni pedang surgawi tak terbatas serangan pertama lompatan layang-layang surgawi. Tetapi serangan itu bisa dihindari dengan mudah oleh Heon Wongang. Kemudian Jin Ah lalu mengeluarkan tahapan kedua dari teknik tersebut yang bernama serangan surgawi tak terbatas. Tetapi saat serangan itu mengarah ke arah dirinya, Heon Wongang pun memblok serangan tersebut dengan tekniknya, sehingga membuat Jin Ah terdorong karena tekanannya. Jin Ah yang berpikir apakah mustahil untuk dirinya mengalahkan Heon Wongang. Dia pun tak punya pilihan untuk menggunakan teknik seni pedang surgawi tak terbatas tahap ketiga yang bernama Harmoni Surgawi yang masih belum dia kuasai. Dan saat serangan tersebut dilancarkan, Heon Wongang pun membalas dengan tekniknya yang sebelumnya, sehingga saat serangan mereka beradu pun menimbulkan ledakan yang sangat besar. Setelah asap dari ledakan itu mulai menghilang, Jin Ah pun mendapatkan luka patal dari serangan tersebut dan mengeluarkan darah dari mulutnya, sehingga membuat rekannya yang lain pun terkejut saat melihatnya. Heon Wongang lalu memberitahukan tekniknya tersebut kepada Jin Ah, kalau teknik tersebut bernama kehadiran Yan Luo Gang. Kemudian Heon Wongang berkata, kalau teknik berpedang milik Jin Ah luar biasa, tetapi pengalaman dan kemampuan Jin Ah tidaklah sebanding. Di saat Jin Ah akan terjatuh karena kesadarannya mulai menghilang, dia pun ditangkap oleh salah seorang yang diketahui dia adalah Huan Bojang. Kemudian dia berkata kepada rekannya yang lain dengan telepati, dengan dia yang berkata, Kita bertemu lawan yang terlalu kuat, tapi kita tidak boleh tertangkap seperti ini. Aku akan menghadapinya menggantikan saudara Namgung, jadi di saat aku menyerang, kalian semua larilah. Kemudian Huan Bo Yong berkata kalau dia akan membantu, namun Huan Bojang berkata kepada adiknya untuk jangan ikut campur, meskipun akan sulit menang. Huan Bojang berkata kepada adiknya kalau dia tak akan kalah segampang itu. Kemudian Huan Bojang sambil bergerak menghampiri Heon Wongang, dia pun meminta tolong kepada seseorang yang bernama Mun Ho yang diketahui dia adalah kakak dari dua bersaudara dari klan Peng untuk menjaga adiknya, serta mengingatkan mereka untuk kabur dari pasukan musuh, karena mereka harus bertahan sebanyak yang mereka bisa. Lalu meminta tolong kepada Dang bersaudara untuk menjaga jinah, karena mereka yang paling hebat dalam ketangkasan atau bisa disebut kecepatan mereka lebih baik dari yang lain. Setelah menghampiri Heon Wongang, Huan Bojang pun memperkenalkan dirinya, dan setelah itu, dia pun menyiapkan tekniknya, dan setelah mengaktifkannya, dia pun menyuruh kelompoknya untuk bergerak melarikan diri, sehingga mereka pun langsung berpencar ke segala arah untuk melarikan diri. Heon Wongang yang melihat itu pun langsung memerintahkan para anak buahnya untuk mengejar mereka, dan setelah beberapa anak buahnya pergi, Heon Wongang pun bertanya kepada Huan Bojang, apakah dia mengorbankan dirinya untuk mencoba menghambatnya, dan Huan Bojang pun berkata, kalau mereka tidak bisa mengalahkan Heon Wongang, jadi Huan Bojang dan yang lainnya tidak punya pilihan untuk melarikan diri. Heon Wongang bertanya kembali, apakah menurut Huan Bojang kalau kelompoknya akan bisa melarikan diri, dan Huan Bojang berkata, kalau dia akan percaya kepada rekan-rekannya, dan setelah mendengar jawaban dari Huan Bojang, Heon Wongang pun mengajak Huan Bojang untuk memulai pertempurannya. Di saat persiapannya untuk bertarung, Huan Bojang berkata dalam hatinya, kalau apapun seni yang dia gunakan, Huan Bojang berkata kalau dia tidak yakin bisa mengalahkan Heon Wongang, karena dia tidak pernah berpikir, kalau dia bisa menekan Heon Wongang, dan yang bisa Huan Bojang gunakan dengan teknik terkuatnya adalah teknik petir langit penghancur, dia pun langsung menyerang Heon Wongang dengan teknik tersebut. Namun Heon Wongang yang melihat itu pun langsung membalasnya dengan teknik kehadiran Yan Luogang, dan karena perbedaan kekuatan dari teknik milik Heon Wongang terlalu jauh, teknik Huan Bojang pun dihancurkan dengan sangat mudah dan langsung mengenai Huan Bojang, sehingga membuat Huan Bojang terpental sangat jauh sehingga tak sadarkan diri. Heon Wongang yang melihat keadaan Huan Bojang pun memerintahkan anak buahnya untuk membawa Huan Bojang ke markas militer, karena dia pikir kalau Huan Bojang masih bisa diselamatkan. Di tempat lain, tepatnya di kediaman keluarga Namgung, di saat orang pertama dan orang keempat sedang mengobrol, tak berselang lama seorang prajurit pun datang, dan saat pria keempat bertanya ada hal apa, prajurit itu pun berkata, kalau Istana Paceon telah mengirim seorang utusan. Kemudian pria keempat pun bertanya kepada pria pertama, apa yang harus mereka lakukan, dan pria pertama pun menyuruh prajurit itu untuk mempersilahkan utusan dari Istana Paceon tersebut masuk. Pria utusan dari Istana Paceon pun berjalan memasuki wilayah keluarga Namgung, dan setelah menghampiri pria pertama, dia pun memperkenalkan dirinya, yang diketahui dia bernama, Eng Sa Chung, master dari Aula Gelap Istana Paceon, yang diketahui oleh pria pertama, kalau julukan Eng Sa Chung adalah si pedang terbang kematian, lalu pria pertama bertanya, ada urusan apa Eng Ha Chung datang ke tempat keluarga Namgung, dan Eng Ha Chung menjawab, dengan dia yang berkata, Aku datang untuk menyampaikan pesan dari Komandan Istana Paceon, Tuan Gui Gokja, ada beberapa pendekar dari klan Dark Path dan Aula Energi Gelap Istana Paceon di sini, tidak seperti yang dipikirkan Light Path, Istana Paceon bukanlah klan yang menyukai darah, kami akan mundur jika kau menyerah dan berjanji untuk menutup gerbangmu selama 3 tahun, Jika pertempuran dimulai, tak ada siapapun yang akan bisa keluar hidup-hidup, menyerah adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarga Namgung serta Light Path di selatan, namun, pria pertama yang mendengar perkataan Eng Ha Chung pun malah tertawa. Next kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.